Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua berhubung lagi dengan saya Kak Hasan Dalam program belajar matematika bareng Kak Hasan dan YouFit Edu Pada episode sebelumnya kita telah membahas perkalian dan pembagian aljabar Pada episode kali ini kita akan menjelaskan tentang pembagian aljabar bentuk yang lebih kompleks Bagaimana penjelasannya? Simak berikut ini Pembagian aljabar bentuk yang lebih kompleks Misalnya ada contoh soal seperti ini Yaitu sebuah persamaan kuadrat dibagi dengan persamaan linier Contoh Nomor 1 X kuadrat ditambah 2 X min 15 Ini dibagi dengan X tambah 5 Nah seperti ini Maka kita buat dengan cara porok hapet atau pembagian bersusun Yang ini yang bilangan yang besar kita taruh di dalam sini X kuadrat tambah 2 X min 15 Kemudian pembagiannya ini kita taruh di luar sini X tambah 5 Nah kemudian kita bagi ya ini Kalau membagi di tingkat-tingkat yang depan sama yang depan Depan sendiri ini sama yang depan sendiri yang disini Jadi ini X kuadrat dibagi X adalah X juga Tapi kalau ngalihkan, ngalihkan semua Ini ngalihkan ini, ngalihkan ini juga X kali X, X kuadrat Kemudian 5 kali X ya 5 X Kurangi 2 X kurangi 5 X itu minus 3 X Kemudian min 15 nya turun ke bawah Min 15 Kemudian yang depan ini dibagi lagi dengan yang depannya ini sendiri Depan bagi depan Min 3 X dibagi X Hasilnya adalah min 3 Dan min 3 dikalikan X Jadi min 3 X Min 3 kali 5 itu Adalah min 15 Kalau kita kurangi lagi Ini kurangi ini habis Ini kurangi ini habis ya Kita terus 0 Artinya apa? Ini namanya adalah Hasil baginya Ini 0 ini adalah Sisanya Ini X kuadrat tambah 2 X min 15 Dibagi dengan X plus 5 Hasilnya adalah Ini X min 3 Sisanya 0 Nah Kalau sisanya 0 Artinya Ini namanya habis dibagi ya X kuadrat tambah 2 X min 15 Habis dibagi dengan X tambah 5 Ya seperti ini Kalau tidak punya sisa Artinya habis dibagi Kemudian contoh yang kedua Yang kedua Yang kedua Misalnya saya punya Persamaan seperti ini 2 X kuadrat Tambah 5 X Tambah 2 Ini dibagi dengan X tambah 2 Jadi baginya Seperti ini 2 X kuadrat Dibagi dengan X nya Depan sama depan 2 X kuadrat dibagi X Jadi 2 X Terus 2 X kalikan X Jadi 2 X kuadrat Dan 2 X kali 2 4 X Kita kurangi Ini habis ya Sama Ini kurangi ini Jadi 1 X Ini 2 nya turun Plus 2 Kemudian Ini dibagi lagi dengan Yang disini Depan sama depan ya X dibagi X 1 Dan 1 kali X plus 2 Ya hasilnya adalah X plus 2 0 Yang ini Yang diatas namanya Hasil baginya Hasil bagi Yang bawah ini Yang bawah ini adalah Sisa Ya Pembagiannya Ini kebenernya Sisa nya 0 Tapi kadang ya Di pembagian Nggak masih Sisanya 0 Bisa juga Nanti ada sisanya Nah Contoh soalnya Seperti ini Contoh yang ketiga 2 X Pangkat 3 Plus 4 X Kwadrat Plus 5 X Plus 6 Dibagi dengan X Plus 3 Nah Seperti ini Yang depan ini Dibagi sama Yang depan ini lagi 2 X Pangkat 3 Dibagi X Jadinya 2 X Pangkat 2 Nah ini Kalikan ini 2 X Dibagi Eh dikalikan X Jadi 2 X Pangkat 3 Terus 2 X Kwadrat Kalikan 3 6 X Kwadrat Kita kurangi Ini kurangi ini Jadi Min 2 X Kwadrat Ini yang kaya turunnya Plus 5 X Plus 6 Kemudian ini Dibagi sama ini Depan sama teman ya Min 2 X Kwadrat Dibagi X Jadi minus 2 X Nah Min 2 X Kalikan X Jadi Min 2 X Kwadrat Min 2 X Kali 3 Min 6 X Min 2 X Kwadrat Dikurangi 2 X Kwadrat Habis ya Terus 5 Kurangi Min 6 5 Min 6 Itu 11 Terus 6 nya Turun ke bawah Ini Dibagi lagi ya 11 X Dibagi X Plus 11 Ya 11 kali X Jadi 11 X 11 x 3 Plus 33 Kita kurangi lagi Ini habis 6 kurangi 33 Itu Minus 27 Jadi dari sini Kita dapat simpulkan Hasil baginya Yang atas Yang atas sendiri itu 2 X Kwadrat Min 2 X Tambah 11 Kemudian Sisa Pembagiannya Adalah yang Bawah ini Min 27 Dengan demikian Sisa Pembagian Itu tidak Mesti 0 Bisa jadi Ada Angkanya Juga Untuk Berjelasnya Silahkan Adik-adik Untuk Mencatat terlebih dahulu Terima kasih Oke Demikian Adik-adik Penjelasan Tentang Pembagian Suku Banyak Yang Kompleks Kemudian Insyaallah Pada Perteman berikutnya Kita akan Membahas Tentang Perpangkatan Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa